Hai guys, julukannya ngeri-ngeri sedap, Godfather Mafia Berkeley. Tapi sosok ini adalah arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru, namanya Wijoyo Nitisastro. Dia adalah ketua tim penasihat ekonomi Presiden Soeharto, kemudian jadi ketua Bapenas dan juga Menteri. Saat memimpin Bapenas, dia mengenalkan Repelita. Kebijakan ekonomi Wijoyo lebih menekankan pertumbuhan dan pasar bebas. Dia juga menekankan perlunya memproduksi barang yang punya keunggulan komperatif dibanding negara maju. Misal tekstil dan produk lain yang minim teknologi maju. Keunggulan komperatif itu berbasis buru murah dan sumber daya alam melimpah. Konsepnya dikenal dengan istilah Wijoyonomics. Berkat Wijoyonomics, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat, tapi juga menghasilkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.